Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS adalah megaproyek terbesar dan termahal yang pernah dibangun oleh manusia. ISS ini dibangun oleh NASA, berkolaborasi dengan banyak negara di dunia. ISS merupakan proyek bersama multinasional yang melibatkan 5 badan antariksa dalam sejarahnya setelah era perang dingin berakhir pada awal 1980-an. NASA berencana untuk meluncurkan stasiun luar angkasa modular yang disebut Freedom. Namun, karena biaya konstruksi yang terlalu mahal, pada tahun 1980-1984, NASA mengundang badan antariksa Roskosmos dari Rusia, kemudian Jaksa dari Jepang, CSA dari Kanada dan ESA dari Uni Eropa untuk bergabung dalam proyek stasiun luar angkasa Freedom, yang kemudian berubah nama menjadi ISS atau International Space Station. Tapi tahukah kamu bahwa Cina memiliki stasiun luar angkasanya sendiri? Iya, Cina memiliki stasiun luar angkasanya sendiri, dan menjadi satu-satunya negara di dunia yang mampu membangun stasiun luar angkasa secara mandiri dan masih beroperasi hingga sekarang. Stasiun luar angkasa tersebut dikenal dengan nama Tiengong atau Istana Langit. Cina adalah negara yang luar biasa. Tidak hanya berhasil dalam membangun infrastruktur di bumi, Cina juga sukses membangun infrastruktur di luar angkasa dengan membangun stasiun luar angkasa. Perlu diketahui bahwa salah satu motivasi terbesar Cina membuat stasiun luar angkasa sendiri, dikarenakan Cina dilarang bergabung ke ISS oleh Amerika. Pada saat itu, ISS menyambut astronot dari 15 negara berbeda, kecuali Cina. Cina sendiri memiliki keinginan untuk bergabung dengan ISS pada tahun 2007, tetapi pada tahun 2010 keinginan Cina ditolak oleh Amerika dan pada tahun 2011 Amerika mengeluarkan pernyataan resmi yang melarang NASA untuk bekerja sama dengan Cina dalam bentuk apapun. Larangan Cina bergabung dengan ISS, karena Amerika khawatir jika Cina bergabung dengan ISS maka Cina akan mematamatai semua aktivitas ISS dan akan mencuri teknologi ISS yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan Cina sendiri di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, Cina bertekad membangun stasiun luar angkasanya sendiri. Cina membangun stasiun luar angkasa bernama Tianggong. Tianggong merupakan stasiun luar angkasa yang dioperasikan oleh Badan Antariksa Berawak Tiongkok atau CSMA. Pada tahap awal, proyek ini berfokus pada pengembangan teknologi dasar yang diperlukan untuk membangun stasiun luar angkasa. Baru pada tahun 1999, Cina secara resmi mengumumkan program stasiun luar angkasa Tianggong dan mulai merilis konsep desain yang lebih rinci. Pembangunan stasiun luar angkasa Tianggong dilakukan secara bertahap dengan modul pertama, Tianhe, diluncurkan pada tahun 2021 dan modul terakhir, Mengtian, diluncurkan pada tahun 2022. Tianggong adalah desain modular dengan modul-modul yang dipasang bersama-sama saat berada di orbit rendah bumi antara 340 dan 450 km di atas permukaan bumi, kira-kira sama dengan ketinggian orbit stasiun luar angkasa internasional atau ISS. Stasiun luar angkasa Tianggong atau Istana Surgawi adalah stasiun luar angkasa permanen baru Tiongkok. Tiongkok sebelumnya telah meluncurkan dua stasiun ruang angkasa percobaan sementara, bernama Tianggong I dan Tianggong II. Stasiun luar angkasa Tianggong terdiri dari tiga modul utama yang diluncurkan secara terpisah. Modul pertama atau modul inti Tianhe atau Harmoni Surga diluncurkan pada 28 April 2021. Modul ini berfungsi sebagai tempat tinggal utama bagi para anggota kru dan merupakan fondasi struktural dari stasiun luar angkasa Tianggong. Modul Tianhe memiliki masa sekitar 22,5 ton dengan panjang 16,6 meter dengan diameter 4,2 meter. Terdiri dari dua kabin kru, tiga area docking, dan berbagai sistem pendukung kehidupan. Selain sebagai tempat tinggal, modul Tianhe juga digunakan untuk kontrol dan navigasi stasiun luar angkasa, eksperimen ilmiah, dan komunikasi. Selanjutnya modul kedua, Wen Tianhe atau Pencarian Surga, diluncurkan pada 24 Juli 2022. Modul laboratorium penelitian seberat 23 ton dengan panjang 17,9 meter, diameter maksimum 4,2 meter. Wen Tianhe dilengkapi dengan berbagai peralatan dan fasilitas untuk penelitian ilmiah. Dan yang terakhir modul ketiga, yaitu Meng Tianhe atau Mimpi Surga, diluncurkan pada 31 Oktober 2022. Meng Tianhe juga modul laboratorium kedua akan menjadi bagian terakhir sebelum China menyelesaikan perakitan stasiun ruang angkasa. Laboratorium Meng Tianhe memiliki panjang 17,88 meter, diameter 4,2 meter, dan memiliki berat sekitar 23,3 ton pada saat peluncuran. Modul Meng Tianhe adalah laboratorium penelitian dan eksperimen canggih yang melengkapi modul Wen Tianhe yang diluncurkan sebelumnya. Stasiun Luar Angkasa Tianhe dengan bentuk struktur tiga modul dasar berbentuk T. Ketiga unit ini membentuk stasiun luar angkasa dengan panjang 55 meter. Stasiun luar angkasa Tianhe memiliki berat 77 ton, kira-kira 20 persen lebih kecil dari stasiun luar angkasa internasional atau ISS. Meskipun lebih kecil dari ISS, tetapi para pejabat China telah mengklaim bahwa stasiun luar angkasa mereka memiliki kapasitas yang hampir sama besarnya dengan ISS untuk melakukan berbagai eksperimen ilmiah. Panjang dan berat stasiun luar angkasa ini juga masih bisa bertambah dengan tujuan untuk memperluas stasiun luar angkasa Tianhe-Gong pada tahun-tahun mendatang. Pada awalnya, stasiun luar angkasa ini akan beroperasi selama 10 tahun, tetapi masa aktifnya ditambahkan hingga 15 tahun atau lebih. Ini berarti stasiun luar angkasa Tianhe-Gong akan terus beroperasi setidaknya hingga pertengahan 2030-an, beberapa tahun setelah rencana penonaktifan modul ISS pada tahun 2030. NASA telah berencana untuk menggantikan kerja ISS di dekat orbit bumi dengan stasiun luar angkasa komersial yang lebih murah untuk dioperasikan. Namun, NASA juga menyatakan bahwa mereka tidak yakin kalau stasiun luar angkasa komersial sudah akan siap ketika ISS pensiun. Dengan demikian, bisa jadi China adalah satu-satunya negara dengan keberadaan manusia yang berkelanjutan di orbit yang lebih dekat dengan bumi. Nah itulah tentang teknologi China yang sangat luar biasa. Walaupun ditolak bergabung di ISS, China telah membuktikan bahwa dengan tekad dan usaha, mampu membangun stasiun luar angkasa secara mandiri tanpa campur tangan pihak asing. Terima kasih telah menonton!